Intro Gini, gue mau mulai daripada penduduk gue dulu di dalam kepala gue. Ini soal gue sendiri. Kalau orang lain seneng, gak apa-apa. Ini soal gue. Gue gak lagi ngomongin orang lain. Gue ngomongin diri gue sendiri. Gue gak suka disebut content creator, man. Kenapa? No, I'm not the content creator. I run a mass media. Buat gue, orang yang pertama bilang content creator tuh siapa sih? Itu Youtube melihat ke orang yang bikin video di platform mereka. Buat Youtube, buat pemilik platform, mereka yang bikin video di platform mereka, they're content creators. Pertanyaan gue adalah, gue menolak untuk mereduksi diri gue hanya sebagai content creator. No, gue enggak. Yes, gue bikin video. Yes, gue bikin tulisan. Yes, gue bikin info grafis. Enggak. Tapi gue bukan content creator. Oke. Karena paradigma ini yang menurut gue, gue terapkan kepada semua produknya. Kasum sih. Gue lagi running mass media. Gue bukan lagi bikin channel Youtube. Memang gue ada di Youtube. Yes. Tapi buat gue yang namanya jurnalisme, yang namanya media masa, itu bukan soal formnya, tapi soal isinya. Gue bisa aja bikin tulisan di karton sekarang, tulisan hasil laporan, itu produk jurnalistik. Bukan soal videonya, bukan soal platformnya, tapi isinya. Jadi kalau gue, ini agennya buat gue, I take insults of being called the content creator. Ada enggak di sini yang lahir sebelum internet jadi sebuah hal yang biasa? Gue lahir dulu tahun 87, tahun 90an gue masih pakai dial up. Kalau lo ketawa berarti lo pasti sempat dengar sebenarnya. Masih sempat dengar. Oke. Demokratisasi akses informasi, itu menurut gue anugerah Tuhan paling luar biasa buat manusia menurut gue internet. Ini menurut gue internet itu sama kayak orang pas bikin roda, sama kayak orang pas bikin api, dan menurut gue internet. Kenapa? Kalau lo sempat hidup jaman roda baru, yang namanya informasi itu cuma satu, dan pintunya digembok. Cuma satu dan pintunya digembok. Yang pegang gemboknya, enggak nginjinin lo masuk. Dia cuma akan ngasih tau, oh ya disitu airnya bersih, disitu airnya bisa diminum, ya. Tapi lo gak bisa nyicipin sendiri, untuk tau bahwa itu bener-bener bisa diminum apa enggak. Oke. Itu semua berubah waktu adanya, waktu adanya internet. Dan ini menurut gue luar biasa. Pada saat ada terjadi kebebasan untuk akses informasi, ada dua hal, ada dua elemen disana. Satu, penerima aksesnya, which is kita semua, which is ya jaksel banget kayak Fathia. Ada dua elemen, yang dari mana? Yang mana aja biar KPBI, nanti marah ini fanlanin soalnya. Yang mana adalah pertama, adalah kita semua audiensnya. Itu ada di ujung akses. Kita bisa cari apapun yang mau kita mau. Tapi di sisi lainnya, atau waktu tadi di hilirnya, di hulunya, ada orang yang bisa mendapatkan akses untuk membuat dan mendistribusikan informasi tersebut. Jadi, ini bukan cuman di hilir doang yang dapat keuntungan, yaitu kita semua sebagai audiens, tapi juga di hulunya, yang membuat informasinya. Awal-awal, masih terlihat sebagai anugerah ya, informasi bebas, berita gampang didapatkan, benar-benar demokratisasi. Tapi yang terjadi berikutnya adalah, banyak orang yang bisa bikin berita sendiri, right? Banyak orang yang bisa bikin berita sendiri. Jadi, kalau dulu yang kejadian adalah, satu sumur digembok, di depan ada yang ngejagain, mungkin bajunya loreng-loreng. Mungkin juga enggak. Sekarang, gemboknya dibuka, sumurnya ada banyak, sumurnya ada banyak, tapi yang terjadi, sumurnya diracunin. Let's say, sekarang ada 12 sumur. Mungkin cuma satu yang bisa lo minum airnya, tapi orang bebas masuk, oh ya itu ada sumur di sana, sumur informasi. Tapi yang terjadi adalah sumurnya diracunin. Sehingga apa yang kejadian, apa yang kejadian, menurut gue kita hidup dalam sebuah era dimana yang namanya kebenaran, itu bukan sebuah komoditas primer, yang paling utama sekarang. Tidak menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa untuk mengatakan sesuatu yang benar sekarang. Dan gue yakin lo semua percaya akan hal itu. Terlalu banyak kebenaran yang disampaikan, yang membuat orang akan bertanya, kebenaran itu apa sih sebenarnya? Kebenaran versi siapa? Kebenaran versi siapa? Kalau lo buka media sosial lo, di Twitter, di Facebook, di grup WhatsApp keluarga lo, di grup WhatsApp alumni SMA lo, yang ketawa berarti baru saja lihat tadi. Lo bisa ngelihatkan segala macam, itu bukan masalah benar-salah. Itu masalah seberapa percaya, seberapa lo mau suka, seberapa lo merasa bahwa informasi itu didapatkan dari sumber yang lo merasa dekat. Begitu. Jadi, yang jadi poin penting adalah, bukan soal informasi benar atau salah, tapi soal siapa yang bilang informasi itu. Soal siapa yang bilang informasi itu. Karena kebenaran gak selaku itu lagi. Dan menurut gue, apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan para hulu balangnya di Amerika Serikat, yang dikopi dengan mentah-mentah oleh banyak orang disini, itu merefleksikan di era seperti apa kita hidup sekarang. Kalau dulu, kalau dulu, waktu TV masih, sorry, kalau sebelum ada internet, waktu informasi cuma dari TV doang, what you see is what you get, and it's the truth. Buat generasi nyokap-bokap gue, mereka masih lihat di TV, kenapa? Yang di TV itu udah pasti benar. Gak ada alternatif informasi lain. Yang sekarang kejadian kan beda. Ada banyak sekali orang atau pihak yang mengaku sebagai sumber informasi. Mungkin dari 100, mungkin 90-nya berdusa. Gak tahu juga. Orang hanya percaya dengan apa yang mau mereka percayai. Lagi-lagi ini tergantung dengan siapa yang ngomong. Apakah mereka suka atau gak dengan orang yang ngomong. Ini bisa kelihatan atau gak dari mana? Gue bisa ngelihat itu dari following di Twitter lo misalnya. Gue bisa ngelihat kira-kira lo orang seperti apa sih? Atau lebih jauh lagi, gue bisa lihat kira-kira lo akan nyobrol siapa sih tahun depan. Gue tahu pasti. Gue hanya perlu lihat following lo aja. Udah. Udah. Dan gue berani jamin, lo gak akan bisa nebak itu dari following Twitter gue. Gak akan bisa. Kenapa? Karena gue follow semuanya. Dan itu yang benar harus dilakukan sebenarnya. Lo follow semuanya. Kalau lo cuma hidup di dalam ruang gemah lo sendiri. Apa yang terjadi dengan Facebook, misalnya kenapa algoritmanya begitu brutal. Ya karena itu kan. Jadi ruang gemah sendiri, lo lihat sendiri, muter-muter informasinya dari orang-orang yang sependapat sama lo dan akhirnya lo percaya itu sebagai sesuatu yang absolut. Padahal, padahal enggak. Padahal lo percaya itu sebagai sesuatu yang absolut. Padahal, padahal enggak. Jadi, ini enggak penting ini lah. Jadi, ya terlalu banyak noise aja, terlalu banyak kebisingan di dalam media mainstream dan di dalam social media. Pada waktu gue bilang soal old media sama new media, ini ada beberapa definisi kan sebenarnya kan. Kalau gue mendefinisikan old media dan new media itu tergantung kepada apakah media tersebut punya relasi atau punya hubungan. Atau sudah punya, sudah establish sebelum mereka ada di new media, sebelum ada di internet. Contoh misalnya gini, Kompas misalnya. Kompas punya channel Youtube, punya account Instagram, punya account Twitter, punya website. Apakah mereka new media buat lo? Buat gue enggak. Kenapa? Mereka tuh old media, awalnya dari koran, lo memiliki bertransformasi ke dalam platform yang lain untuk bisa mengakomodasi audience-audience yang memang udah enggak baca koran lagi. dan buat gue itu bukan new media. Kalau misalnya soal new media, soal new media, buat gue yang tergolong new media itu siapa sih? Buat gue tuh tirto new media. Buat gue narasi itu new media. Asumsi itu new media. Jelas, udah pasti. Gitu. Kita enggak punya, gue enggak ada tuh namanya koran asumsi. Apa ya, kalau koran jaman dulu. Suara asumsi gitu misalnya. Enggak ada, enggak ada kan jaman dulu enggak ada. Jadi karena terlalu banyak noise segala macem di dalam media yang paling banyak audience-nya. TV, sekarang macam nomor satu masih TV lah. Indonesia. Itu kenapa yang misalnya gue selalu sering ditanya kan. Lo bikin pangeran mingguan tuh, ngapain sih? Kenapa gitu. Simply gara-gara gue nonton ELC gak puas aja udah gitu. Seru sih, seru. Kan sirkus, akrobat, sirkus, akrobat, tunjuk-tunjukkan, teriak-teriakan, potong-potongan, interupsi, blablabla. Tapi abis itu kelar lo matiin TV, lo akan mikir tadi ngomongin apa ya? Gitu. Tadi ngomongin apa ya? Emangnya enggak bisa berdiskusi politik dengan, gue gak bilang dengan santun sih. Ini bukan soal tata krama soalnya. Tapi soal apakah ide dan nilai itu nyampe kepada orang yang denger apa enggak? Lo gak bisa ngomong teriak-teriak, tapi kalau ada isi ada diskursusnya, ada dialektikanya sih gue gak apa-apa. Yang sering kejadian kan enggak? Yang sering kejadian enggak. Menurut gue, episode gue yang Ferdinand sama Ruhut ada menonton disitu, itu menurut gue mungkin dari segi diskursus yang paling, yang paling minim sebenarnya. Gitu kan? Itu terlalu mirip sama TV menurut gue ya. Terlalu penundangan akrobat soalnya disitu. Ini jadi penting, kenapa? Karena gue orang yang paling bet ya, tiap kali ada orang yang bilang orang Indonesia itu tidak, belum bisa untuk berdemokrasi. Lihat aja tuh. Dan itu menurut gue sering jadinya alasan. Pokoknya pada waktu kontes elektoral, yang menang bukan pilihan lo. Lo orang Indonesia belum bisa demokrasi nih. Hanya kadang-kadang pilihan yang sesuai sama pilihan. Enggak gitu men. Demokrasi itu bukan soal lo suka apa enggak. Yang paling esensialnya kan soal, ini deh, gue sering tanya, gue milis siapa sih nanti pada waktu pilpres, gue akan bilang bukan urusan lo. Dan gue gak akan nyuruh lo milis, itu terserah lo masing-masing. Urusan lo. Yang penting adalah, pilihan lo didasarkan, atas dasar, atas informasi, pengetahuan, wawasan, yang terletakkan dengan benar. Dan akurat. Perekara lo milis siapa, itu urusan lo sama Tuhan lah. Gue dari kecil di Indonesia. Gue sekolah di SD Indonesia, SMP Indonesia, SMA Indonesia. Jadi pendidikan gue pendidikan Indonesia total. Emak kayak lo semua mungkin. Pertanyaannya adalah, di level sebelah mana kita dapat pendidikan politik di Indonesia? Paling dekat mungkin pada waktu SD atau SMP, ada pelajaran namanya, jaman gue dulu PPKN namanya. Ini pelajaran paling gak penting. Selain disuruh ngafir undang-undang, apa sih isi soal pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kalau pas waktu SD, kalau ada ibu tua menyeberang jalan, apa yang akan anda lakukan? A, menolongnya. B, membiarkan. Itu soal ujian loh itu. Itu soal ujian. Begitu lo nyampe ke SMA, mungkin lo ikutan OSIS, kalau lo tertarik sama organisasi, lo sedikit mulai berpolitik. Kalau lo kuliah masuk ke FISIP, mungkin lo dapat dasar-dasar imam politik. Bukunya Miriam Budi Arjung Wada Biru itu. Yang gak ketawa gara-gara itu, ya bukan anak FISIP berarti kan? Berarti lo gak pernah belajar politik sama sekali. Lo bayangin, perkenalan pertama kita dengan politik itu ada di mana sih? Ada di tempat apa sih? Ada di TV men. Ada di TV. Dan yang kita lihat di TV itu ekstrim semuanya. Ketangkep gara-gara korupsi, ketangkep gara-gara penggelapan segala macem, lagi mencuri palu sidang biar gak bisa diketok, saling interupsi yang sangat gak jelas, jendurungannya apa. Dan pada waktu, ini udah kita lihat dari kita kecil, umur 17 tiba-tiba negara bilang sama kita, hai anak muda, sekarang anda punya hak untuk memilih, ayo memilih. Wajar gak kalau anak muda akan ngomong, untungnya buat gue apa? Untungnya buat gue apa? Gue ngeliat bertahun-tahun, gue ngeliat yang buruk-buruk, tiba-tiba gue dikasih tanggung jawab untuk memilih. Wajar gak orang akan bilang, gak mau ah? Ngapain? Yang gue pilih ntar jadi kayak gitu kok. Tapi gue orang yang percaya gue politik itu, politik itu, itu sesuatu yang berguna dan sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat berdasar. Batu karangnya asumsi pada waktu dibikin adalah sebenarnya untuk membantu pendidikan politik itu. Gue orang yang percaya, gue orang yang percaya, yang namanya political education itu harusnya ada di sekolah, harusnya ada di kampus. Kenapa? Negara berhak, bukan berhak, wajib mengajarkan bagaimana warga negaranya, kita semua untuk bernegara. Gak bisa tiba-tiba disuruh, lo nyoblos gitu. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa kayak gitu. Gue orang yang paling depan, kalau ada yang mengusulkan, bahwa pembukaan keran, bahwa partai politik boleh masuk kampus, boleh berorganisasi, gue orang yang paling dukung pertama. Dari pada organisasi yang diem-diem di kampus, lo aja tau semuanya sebenarnya kan? Kayak gue tadi bilang, gini, sekarang kan, yang namanya sumber berita itu, lo dapet dari mana sih? Lo baca berita nomor satu dari mana sekarang? Dari Twitter? Gue juga dari Twitter sih pasti. Dari Line Today, ada yang pake Line Today gak? Tuh kan tiap kali gue ngomong sesuatu yang bener, orang ketawa gitu. Jangan malu lo pake Line Today. Jadi gini, yang mau gue sampaikan adalah, dalam konteks lo sebagai ini, lo tidak hanya sebagai audience, tapi juga sebagai orang yang bisa aktif, untuk mencintakan informasi, bahwa sebenarnya segala macem apapun yang mau lo bikin, lo bisa bikin itu sekarang semuanya. Gue, kenapa gue sangat annoyed, dengan term content creator itu, sama seperti pada waktu dulu gue annoyed banget, gue dibilang, enggak, gue nulis, and then gue di address sebagai blogger. Pertanyaan gue adalah, kapan gue writer, kapan gue blogger? Apakah hanya karena platformnya aja? Gitu. Kalau pada waktu gue bikin video misalnya, atau lo bikin video, lo upload, lo upload di Youtube, atau lo upload di Instagram, lo akan disebut sebagai Youtuber, atau Selebgram, tapi apa yang membedakan dengan orang yang bikin video, apa yang membedakan dengan orang yang bikin video, dan videonya di upload di poster tempat lain gitu? Apakah lo didefinisikan oleh platformnya, atau oleh produknya? Apakah lo didefinisikan oleh platformnya, atau oleh produknya? Karena kalau lo melihat dari kacamata yang lebih tinggi lagi, harusnya, lo semua, kita semua, platform itu kan hanya pilihan aja. Hanya pilihan. Lo enggak boleh didefinisikan oleh platform lo. Gitu. Misalnya nih, misalnya, ini enggak bakal kejadian sih, tapi YouTube tutup misalnya gitu. Terus apa kabar tuh, Atah Halilintar misalnya. Menurut gue dia akan fine-fine aja. Kenapa? Dia akan pindah ke tempat lain pasti. Gitu. Ini menurut masalah mindset, soal paradigma, yang harus dimengerti dulu gitu. Bahwa, lo semua, sebagai, gue bilang, aku bilang sebagai produsen. Oke. Sebagai produsen video, produsen tulisan, produsen grafis, lo mempunyai kuasa yang sangat besar sekali. Dengan apa yang lo buat? Gue mengawali segala macam, gue dalam dunia mediannya kan karena gue nulis. Dan gue gak pernah ngalamin tuh, yang namanya ngirim tulisan 50 kali ke koran, baru dimuat ke 51 kali. Itu ceritanya temen gue, si Zen RS kalau lo tau. Itu dia gitu dulu awalnya. Gue gak pernah ngalamin itu. Kenapa gue publish pertama, gue di blog man. Di blog gue sendiri. Yang akhirnya kemana-mana. Jadi, masalah soal mindset, masalah soal paradigma ini akan sangat-sangat menentukan. Lo menurut gue, dalam, lo mau bikin apa, dan lo mau taruh itu dimana, dan lo mau ngomong sama siapa. Buat kami, kalau buat, kami gak nyari likes, kalau, kalau kami nyari likes, kedar nyeri views biasa, kami bikin video kucing soalnya. Atau bikin unboxing lah gitu. Kami merasa bahwa, the masses, audience, rakyat, masyarakat, kan kita hidup di, kita hidup kan di republiknya. Republik itu artinya loh kan. Republik gitu, kedaulatannya di tangan rakyatnya kita semua. Kebetulan, kebetulan, rakyatnya nontonnya Youtube. Bacanya di Facebook, di Line Today, di Twitter, dan di tempat-tempat lain. apa yang kami bikin, kami ingin punya impact, kepada mereka. Kebetulan ada di situ. Kalau ternyata, kalau ternyata sekarang orang yang paling banyak, informasi itu adalah, dari daun lontar misalnya. Asumsi ada daun lontar pasti. Pasti ada. Gue rasa, itu dulu dari itu. Buka aja Bukalapak.